Jelang dimulainya tahun ajaran baru, usaha konveksi kebanjiran pesanan. Peningkatan pemesanan melonjak hingga 50 persen. Seperti terlihat di salah satu usaha konveksi di Jalan Delima, Kota Pekan Baru. Tampak sejumlah pekerja sibuk menyiapkan seragam sekolah untuk TK, SD, SMP, hingga SMA. Susi Lawati, pemilik usaha konveksi, menjelaskan usahanya hanya menerima orderan dari pribadi dan sekolah swasta. Seragam untuk SD yang paling banyak dibuat pada tahun ajaran baru ini. Lonjakan pemesanan baju mulai terjadi pada bulan Mei lalu. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp100.000 hingga Rp180.000 per stel tergantung jenis bahan. Ada peningkatan enggak untuk pembuatan baju sekolah, seragam sekolah? Alhamdulillah sejam ini ada peningkatan dari pelajaran biasanya, tahun ajaran baru, alhamdulillah ada peningkatan. Berapa banyak, Bu, peningkatan? Kurang lebih 50 persen ada. Kebanyakan, Bu, yang peningkatan itu untuk baju sekolah apa, Bu? Baju sekolah SD, SMP, kita rata-rata TK, SD, SMP yang kita... Yang paling banyak, Bu? Yang paling banyak SD, Pak? SD, ya. Apa namanya? Biasanya ini kita yang pribadi atau dari sekolahnya, Bu? Kita pribadi, Pak. Kalau yang dari sekolah itu kebanyakan sekolah swasta, TK-TK yang swasta atau sekolah SD yang swasta. Kalau untuk yang negeri, kita pribadi. Kalau orang tua yang datang ke sini untuk menjadikan baju anak-anaknya. Peningkatan ini, Bu, sudah mulai terjadi setidak kapan? Di bulan-bulan 5, Pak. Oh, bulan 5 itu? Ya, HA. Persiapan mereka, kan, untuk tawaran jarang baru. Terima kasih telah menonton.